Selamat pagi semuanya, selamat datang di channel STMedia dengan gue Erwin dan ya gue selalu opening begitu ya dan seperti biasa gitu kan hari minggu pagi kita ada episode talk aja jadi buat yang belum tau nih gue kasih tau dulu kalau channel STMedia adalah channel yang biasa membahas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan teknologi dan juga proses produksi konten kreatif dan segmen talk. Talk aja ini mostly itu cuma ngoceh doang jadi kalau misalkan kalian tidak betah ya melihat orang ngoceh-ngoceh sotoy gitu kan silahkan kalian pergi sekarang juga gitu tidak usah melanjutkan nonton videonya tapi kalau kalian doyan gitu kan atau bahkan ingin mengkritik omongan-omongan gue Gini nih kalau puasa nih Atau kalau mau mengkritik omongan-omongan gue nantinya gitu itu sangat diperbolehkan gitu kan karena gue sendiri juga butuh koreksi gitu ya Oke jadi hari minggu ini ini kalian nontonnya sih harusnya sekitar tanggal 19 kayaknya ya 19 Iska ya cuman nih gue syuting sebenernya tanggal 17 nih hari Jumat tadi siang tuh jam-jam Jumatan gitu kan Iska lu Jumatan gak Iska? Alhamdulillah ya jangan sampai meninggalkan sholat-sholat yang maksud gue jangan ninggalin sholat apa-apa gitu bukan sholat tertentu doang gitu Yang wajib tuh harus gitu kan Gue kalau ngomong skoblunder ntar diartikan salah soal SK Oke tanggal 14 kemarin ini kan kalian nontonnya tanggal 19 Tanggal 14 kemarin 14 Mei sebenernya ST Media sudah menyentuh 2 tahun dari Bentar dulu Dari waktu video pertama di upload Mungkin kalian bisa cek ya gue kasih kartunya nih disini buat yang mau nonton Video pertama ST Media itu tanggal 14 Mei tahun 2017 dan kita sudah 2 tahun dan kita sudah berada di angka subscriber 165 ribu Terima kasih banyak ya Cuman sayangnya gue lupa gitu buat bikin video-video spesial ya Jadi videonya gak spesial gitu malah kita lewati tanggal 14 ya gitu aja Tapi yaudahlah ya yang penting kalian masih menonton gitu kan dan gue masih membuat konten Jadi pokoknya terima kasih banyak Sebenernya sih ini harusnya hari yang spesial gitu Cuman gue bingung gimana cara bikin spesialnya gitu Jadi yaudah ini gue ngomong mulai kemana-mana ya Tapi sebenernya untuk talk aja kali ini Kita akan bikin kayak semacam sedikit Q&A aja gitu Jadi kalian sempet bertanya di Instagram gue dan gue akan menjawabnya Ya emang gue bikin postingan buat kalian nanya lalu dari pertanyaan tersebut akan gue jawab di video talk aja ini Karena belajar dari bulan lalu Eh bulan lalu Tuh gue gaco loh ya kali ini Belajar dari minggu lalu itu talk ajanya tuh berantakan gitu ngomongnya Karena konsepnya tuh tidak jelas gue ngomong sendiri Jadi gue rasa akan lebih interaktif gitu kalau misalkan pakai pertanyaan-pertanyaan kalian Oke mungkin langsung aja kita masuk ke pertanyaan Tapi sekali lagi terima kasih banget gitu Udah mensupport kita sampai di 165 ribu subscriber dalam waktu 2 tahun Menurut gue itu sangat cepat Sangat-sangat cepat dan gue sangat bersyukur gitu bisa mendapat angga tersebut Oke langsung kita masuk ke pertanyaan Jadi pertanyaannya terbatas di teknologi dan produktivitas ya Tapi kayaknya sih yang gue liat kebanyakan bertanya soal produktivitas gitu Karena ya orientasinya mungkin kalau di gue gitu kan di ST memang lebih ke arah kamera-kameraan Nah ini pertanyaan pertama ada dari M.Vapik Ini fun fact Gue tau orang ini sebenernya dia follow IG gue suka Tapi gue juga follow dia nih Karena dia pernah ketemu gue waktu gue lagi ngebucin Di lote Jadi itu ada story lucu ya Gapapa lah ini segmen ngobrol-ngobrol gitu kan Jadi ada story lucu tuh gue lagi ngebucin gitu kan Apa tuh acaranya siapa ya Korea-Koreaan gitu G-Friend gitu Eh dia juga lagi gabut gitu Maksudnya kan kalau acara Korea girl band Korea gitu kan Apa sih gue gak nonton gitu maksud gue Gue cuma nganter doang Eh ada dia juga lagi gabut Terus dia ngeliatin gue Kata gue nih orang ngeliatin gue mulu nih Eh Toto kenal Ini gue jangan sampe salah orang nih gak lucu nih Tapi setau gue bener gitu Dia nih si M.Vapik Singet gue ya gue liat mukanya juga DPN nih Iya bener dia gitu kan Halo bro Kapan-kapan main lagi ya Oh dia waktu itu abis sidang Ska Dia abis sidang terus gue nyeramahin dia Iya kalau abis sidang tuh gini nih Padahal gue abis sidang gitu dia Maksudnya gue menyeramahin dia soal dunia industri gitu Karena menurut gue dunia industri sekarang tuh Kalau kalian kelamaan nunggu lulus gitu Udah pada diambil-ambilin sama orang Jadi menurut gue kemarin tuh waktu dia sidang Gue bilang lu langsung cari kegiatan di segmen tersebut gitu Jangan sampe udah kebabat orang-orang Karena waktu kita tuh kejar-kejaran sama anak-anak SMK menurut gue Ini bukan gue menjelekan anak SMK Gue anak SMK Cuma maksudnya ya mereka yang berkompeten gitu Udah mulai duluan ketika lu masih nyari gelar Nah itu repotnya Oke jadi dia nanya nih disini Ska Ini baru pertanyaannya masuk nih Dari tadi gak masuk-masuk pertanyaannya Maksudnya pintar nih kalau mau bikin 10 menit Oke ini pertanyaannya adalah Perbedaan f-stop sama t-stop Apa yang bagus buat bikin video Oh ntar gue salah bacanya Perbedaan f-stop sama t-stop Lalu apa yang bagus buat bikin video Cuma disini dia sebenernya udah ada yang jawab ya Dari atwal underscore yanuar Tergantung lah kalau ini Kalau produksi besar terus pake sinel lens pastilah t-stop Tapi kalau t-stop ada hitung-hitungannya Itu yang harus belajar dulu Oh t-stop ya mas Gue bingung tuh Ya pokoknya itu lah ya Mereka sudah saling jawab menjawab gitu kan Nah gue akan jawab dulu nih Yang setau gue ya Gue juga sebenernya gak bisa ngomong banyak Karena takut jam terbang gue sebenernya Menggunakan t-stop itu sangat jarang Tapi yang gue tau T-stop itu adalah ukuran Dari intensitas cahaya yang melewati lensa Cahaya yang keluar dari lensa Intensitasnya itu disebut dengan t-stop Jadi sebenernya Kalau kalian pake lensa Kalian pake lensa Let's say ada satuan F-stop F-nya berapa gitu kan Cuman itu intensitas cahayanya Tetep bisa dihitung menggunakan t-stop Cuman memang lensa-lensa jajaran yang biasa Itu gak pake Gak ditunjukin Maksudnya gini Kalau t-stop itu Ini bener juga Si Yanwar tadi gue liat Dia ada bilang Biasanya disini lens Terus lebih presisi Bener banget Karena itu memang Satuan cahaya yang keluar Jadi misalkan gini Kita punya dua kamera gitu Lalu pake dua lensa Yang berbeda lensanya Tapi dia menggunakan t-stop yang sama Itu udah otomatis Exposure-nya Bukan exposure-nya Maksudnya tingkat cahaya Yang tembus dari lensa Masuk ke sensor Itu udah pasti kadarnya sama Tapi kalau kita menggunakan F-stop Walaupun lensanya sama Eh lensanya beda Misalkan Cuman bukaannya sama nih Sama-sama f1.8 Itu tetep bisa menghasilkan Intensitas cahaya yang berbeda Karena Bukan satuan cahaya yang ditunjukkan Yang ditunjukkan adalah Satuan bukaan lensanya Jadi Cahayanya belum tentu sama Yang tembus Karena itu dipengaruhi juga Oleh pantulan-pantulan Glass Atau Cermin-cermin Bukan cermin ya Glass itu kaca Kaca-kaca gitu Glass yang ada di lensanya Kayak gitu Jadi ada Ada cahaya yang Tembus Bersih gitu Cahayanya Jadi gak ketahan sama sekali Ada yang kayak Reflektif Lalu Membuang beberapa Kadar cahaya Jadi masuknya Lebih sedikit Ada kayak gitu-gitu Emang lebih ribet sih Gue juga harus akui Dan gue juga jam terbangnya Belum banyak sono Cuman yang jelas In a simple word In a simple word Bahasa gampangnya Gitu kan Itu pokoknya Satuan Kadar cahaya Yang bener-bener Kadar cahayanya Jadi bukan Ngeliat bukaan Si ininya Jadi dia Satuannya yang berdasarkan itu Kadar cahaya Kita lanjut lagi Dari Aan Setiadi 97 Wih Kelahiran 97 nih Kayaknya nih Cara nentukan konten Bagi yang belum memiliki passion Menurut gue Harusnya pertanyaannya Adalah Cara menentukan passion Jadi Cara mencari passion Karena menurut gue sih Gue gak tau ya Mungkin ini orientasi Balik lagi ke orang-orang Cuman untuk gue pribadi Gue akan sangat sulit Bikin konten Kalau tidak passion Karena ya Kayak Sekarang nih Gue review kamera Banyak Sebenernya capek Capek banget gitu Cuman karena passion Gue doyan Ngerjanya Kayak sekarang nih Gue maksain nih Bikin talk aja Gitu kan Ntar malem ada shooting lagi Gitu Ntar kalian tunggu aja Itu shooting apa Itu sultan Gue kasih bocoran Sultan tuh temanya Pokoknya Ya karena gue passion Gitu Gue jadi seberat-beratnya Gue tetep menikmati Gitu Apalagi gue jadi bisa Ngerasain gear-gear Yang mahal-mahal Gitu kan Yang enak-enak nih Kamera-kamera cinema Bahkan gue bisa cobain Ya itu semua karena passion Jadi kalau misalkan Lo bikin konten Tapi lo gak ada passion Menurut gue Itu agak susah sih Jadi paling gak Mungkin Mungkin gak langsung Kita ngomong passion Mungkin ya lo cicipin dulu nih Hal-hal apa yang lo suka Lo coba jadiin konten Lo nikmat gak? Maksudnya lo Jadi berasa passion gak? Di sono gitu Jadi kalau misalkan Lo nikmat Oke jalanin Tapi kalau kayak udah Ah Gak bisa nih Gak bisa Silahkan tinggalkan Tapi menurut gue sih Harusnya lo bisa menentukan lah Hati lo tuh Sukanya apa gitu Gue yakin Kalaupun lo kelahiran 97 Lo udah di umur Yang lo tuh tau gitu Peminatan lo kemana Gue yakin sih Begitu Atau ya konsultasi Dengan keluarga Dan teman-teman Gitu kan Purwita Adi Santosa Underscore Kapan review al 6400 bang? Lama amat Udah dijual ya? Prama Mohon bersabar ya Gak usah ngegas Ngegas banget nih komennya Walaupun emotenya ketawa sih dia Cuman Gue bacanya Gue yang emosi Cuman ya Kapan review al 6400? Gue janjiin sih Abis lebaran kali ya Gak lama lah Gak lama abis lebaran gitu Tayangnya Karena rencananya gue shoot sih Pas puasa Cuman ya tayang mungkin sekitar abis lebaran Karena ada antrian-antrian Apalagi Sekarang gue sama Aldi lagi ngurus Harus ke Computex Taipei dulu By the way Kalian harus tonton video-video Taipei kita Itu bakal seru banget Karena gue jarang banget juga Keluar negeri Bawa kru gitu Ada si Aldi Lalu gue rasa Nanti Ya krunya sih sebenernya si Aldi doang Maksud gue Ya Rame-rame sama media-media lain Gue rasa nanti Kontennya akan cukup menarik lah Jadi kalian pantau gitu Jangan pas gue bikin Acara Computex Terus Apaan tuh acara? Gue jamin tuh dokumentasinya Nggak bakal terlalu membosankan Nggak bakal terlalu membosankan Maksud gue Akan gue coba Seasik mungkin lah gitu Ya Tonton Ingat Lama amat udah dijual ya? Oh ya tadi gue udah jawab ya Pokoknya Kurang lebih abis lebaran Nggak lama Gue usahakan ya Secepat mungkin review A6400 Terus lama amat udah dijual ya? Nggak Gue pake terus nih Sekarang juga gue pake Gue ngeram pake S-Log 3 Ini lagi ngetes Gue gak tau Silahkan kalian komentarin gambarnya Ini S-Log 3 bagus apa enggak Karena biasanya gue tolk aja pake S-Log 2 Pake LUT Nah ini gue pake S-Log 3 Silahkan kalian komentarin Atwal underscore yanuar Ini yang tadi jawabin si pertanyaan yang pertama tuh Kayaknya Coba kata dia Coba talk tentang black magic pocket cinema 4K bang Gue pengen sih sebenernya Gue pengen banget Apalagi kan itu kamera yang video sentry banget kan Dan gue sebenernya udah ada kontaknya Cuman Ya kayak sekarang nih A6400 belum kelar-kelar gitu kan Lalu Lumix S1 nih Ini videonya belum tayang Gue udah bikin unboxing sebenernya Video belum tayang Cuma kayaknya dalam waktu denger Gue akan tayangin unboxingnya dulu Cuma karena gue harus ke Taipei Si S1 ini belum gue review Ini kayaknya bakal gue balikin dulu gitu kan Diambil sama Sama si brandnya Lalu nanti abis gue balik dari Taipei Dateng lagi kesini dan gue review gitu Jadi ya menurut gue Waktunya sih Apalagi menurut gue Buat ngetes black magic 4K itu Black magic pocket Nah itu gue rasa Akan butuh effort yang lebih sih Kayak Kayak apalagi Kita harus ngetes Kayak dia kan Storage nya bisa pake SSD lah Apalah gitu Lalu untuk Untuk eksperimen Menu-menu dalamnya tuh Gue rasa akan Akan banyak banget Apalagi gue yang Belum familiar dengan black magic Jadi gue rasa Itu harus pengen waktu banget Harus effort banget Makanya Gue belum request Ke orang Itu apa brandnya Black magic Gue belum request ke orang Black magic Jadi ya Gue harap sih Kalau ada waktu luang Gue akan request Dan gue harap bisa cepet gitu Gue sih pengen Pengen banget gue nyobain Dari Sean46 Underscore Mot Eh vlog Gue pengen ngomong Motovlog Soalnya dia gambarnya Gambarnya motor Udah gitu gue tau juga nih Ini sebenernya dia Peserta Waktu itu gue seminar Di Evion Camp kayaknya Yang di Serpong Kalau gak salah Nah dia memang bikin Motovlog-motovlog gitu Setau gue Dan gue liat dari Instagram Juga mainnya Moge-moge Yang gue tuh kayak Wow ini anak Mainnya moge-moge ya Gue sampe ngiri gitu Cuma mungkin dia ngiri Ngelet kamera gue Jadi kita bisa Iri-irian ya Sean Lalu Dia nanya Untuk kebutuhan vlog Di luar ruangan Atau jalan-jalan Kita harus setting Kamera kayak gimana Apa semuanya auto Atau ISO doang Atau gimana Buat dapet kualitas Yang tetap bagus Meskipun kondisi cahaya Berganti-ganti Nah ini emang Balik lagi Kalau model kayak gini nih Sebenernya kita harus Mengandalkan kameranya juga ya Tapi yang kelas Kalau gue Kalau workflow gue Gue itu Yang gue bikin auto Memang yang pertama ISO Cuman kan ISO itu ada batasannya Kayak misalkan ISO terlalu rendah Tapi bukaan lensa kalian terlalu lebar nih ISO nya udah cepet nih Udah mentok Tapi masih blown out Ya dia gak bisa ngapa-ngapain lagi Nah itu harus ada yang di autoin lagi Nah gue Biasanya yang gue autoin itu ada dua ISO Dan juga aperture Bukaan lensa Gue sangat tidak mau Nge autoin shutter speed Karena shutter speed menurut gue Itu adalah yang Bener-bener harus lempeng Jadi kalau misalkan Butuh digelapin ISO kecilin Kurang gelap Aperture yang ngecil Gitu kan Yang nutup Atau kalau diterangin Ya ISO aja yang naik Jangan sampai shutter speednya diturunin Karena itu nanti Wah pokoknya lo kalau pakai auto shutter speed Kalau pengalaman lo udah banyak Ntar ngerti lah Kayak motion blur kebanyakan Stuttering apa segala macem Shutter speed kecepetan juga bukan berarti bagus ya Ntar gak ada motion blur gitu Kayak itu baru yang namanya stuttering gitu Kayak kalau tangan lo gini nih Ini gak ada motion blur gitu Keliatan kayak tangannya udah banyak gitu Pokoknya aneh lah Intinya tuh aneh Jadi menurut gue Lebih baik yang di autoin adalah Apa tadi Ska? Aperture sama ISO Jadi shutter speed tuh usahakan tetep fix Lalu Yaudah itu Sama autofocus ya Kalau vlog sih Ya menurut gue autofocus juga penting Dan menurut gue kamera-kamera sekarang juga udah oke autofocusnya ya Terus exposure compensationnya Kalau ada tuh dibikin di 0 Jangan sampai plus 2 Ntar gambarnya dibikin blown out mulu sama kameranya Atau minus 2 dibikin gelap mulu gitu Lanjut lagi dari Gavin underscore Viello Nama anak sekarang keren-keren Nama gue Erwin B aja gitu Tapi orang manggil Joshua Gak ngerti gue Oke Saya waktu itu pernah record di Canon 550D Kamera mantep tuh Ska Kamera legend Kenapa recording saya suka tiba-tiba berhenti Padahal SD cardnya udah ada logo kecil nomor 10 Maksudnya kelas 10 ya Jadi sebenernya Gue juga sering mengalami itu di 550D gue Salah satu penyebab yang gue sadari adalah Karena Bercampurnya data di SD card tersebut Jadi maksudnya lo Make video Abis itu lo foto-foto Apa segala macem Terus lo pake video lagi Terus foto-foto lagi Jadi kayak campur-campur gitu Itu mempengaruhi writing speed Dari si kameranya sendiri Dan itu yang bikin Dia stop recording Gue sih biasanya Kalau udah kejadian kayak gitu Memorinya akan Ya gue backup dulu Kalau udah aman Gue format Dan abis itu bener-bener Gue pake buat video yang gue butuhin aja Dan itu lancar Kayak gitu sih Jadi memang ada sedikit pengorbanan Lanjut lagi Eko Networks Wah ini kayaknya Orang hebat nih Merk jamnya apa bang Review dong Sombong sekali Eko ya Abis beli Amazfit Stratos Season 2 apa V2 tuh dia bilang Pokoknya yang kedua lah gitu Amazfit Stratos Sombong banget Gue parah Dia beli Katanya Apa sih dia tuh nyombongnya kemarin ya Padahal layar belum AMOLED Oke itu aja sih Pertanyaannya Sepertinya Ya tidak semua bisa terjawab Tapi Gue cukup Apa ya Gue cukup Sangat-sangat berterima kasih Pada kalian yang ternyata tuh cukup aktif ya Padahal ini pertanyaannya di Instagram gue pribadi Tapi Banyak banget yang berkontribusi Memberikan pertanyaan Thank you banget So mulai sekarang Buat kalian yang pengen kontribusi Di episode Talk aja Yang kira-kira Ya kurang lebih bakal ada Q&A terus Gitu kan Tanya-tanya soal produksi Atau teknologi Silahkan follow Instagram Erwin.chuy Instagram gue nih Karena Talk aja tuh yang bawa gue mulu Jadi udahlah di Instagram gue aja Instagram ST follow juga Bukan berarti kalian tinggalkan Karena disitu ada info-info yang menarik juga Ujung-ujungnya Oke Paling itu aja sih Ska ada Pesan-pesan yang mau diberikan Mungkin Ska Enggak Siapa? Itu doang ini Oke Paling itu aja Berarti ya Ska tidak ingin memberikan pesan-pesan Lalu gue harap sih Obrolan ini Yang gue rasa cukup panjang Gue liat sih recording disini Sampai sekitar 30 menit Sudah masuk 30 menit Gitu kan Gue harap Paling gak bisa bermanfaat Gue gak tau total durasinya berapa Setelah edit nanti Cuma gue harap Gue harap banget Yang penting Bermanfaat Bisa menemani kalian Gitu kan Dan Ya Bisa Bermanfaat Udah ya Berapa kali tuh gue ngomong bermanfaat Ya amin lah Manfaatnya beran banyak Gitu kan Oke Paling itu aja Seperti biasa Kalau kalian punya koreksi saran Atau pertanyaan Silahkan taruh di kolom komentar Atau kalian mau diskusikan Pertanyaan-pertanyaan tadi Yang kira-kira Kalian punya pendapat sendiri Yang mungkin bisa lebih efektif Dibandingkan pendapat gue Atau kalian memang Ada sesuatu dari omongan gue Yang pengen kalian koreksi Silahkan taruh aja di kolom komentar Tapi jaga attitude kalian Karena kalau kalian Bikin gue sebel gitu kan Hati-hati Nambah tuh Ya Pahala gue nambah Alhamdulillah Kalian tuh sebagai Penggoda gitu kan Setan nih dikurung gitu Kalian yang Bacotnya nyebelin gitu Di kolom komentar tuh Dosanya lebih gede kali sih Kayak gak tau sih Gak tau juga sih Wow Wow Yang penting sih menurut gue Terlepas dari dosa dan pahala Tetep attitude itu harus dijaga gitu kan Jadi kalian beragama apapun Epitude Jadi dakwah Dakwahnya Multi-religional lagi Emang nih Kalau puasa ya Kemana-mana Tapi gak apa-apa lah Ini emang segmen Buat asik-asikan aja Dan Karena gue yakin juga Yang nonton sampai titik ini Itu jarang orang baru Ska Ini biasanya orang-orang Yang memang penonton setia ST Media Mantap Terima kasih banyak Kepada kalian semua Oke itu aja Gue Erwin Di belakang kamera ada Ska Di belakang gue Ada pemandangan Yang sebenernya sih Tidak nikmat-nikmat amat Kalau ini dilihat Apalagi gue gitu Udah bosen gitu kan Dan Seperti biasa Have a nice weekend Have a nice weekend Asar Udah asar belum? 3.18 Biasanya ajan ya? Nikat Udah lah Kata